halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel master golden oke gimana kabar anda hari ini saya selalu ingatkan agar selalu madang dan saya selalu berharap ketika nonton ini guys anda sedang sambil madang bisa menjadi lauk-lauk yang sangat nikmat tema kali ini saya tidak mau ulang ya tema kali ini saya apa ya agak gimana ya agak lain daripada yang lain karena saya ingin menimbulkan adada gajah juga walaupun tidak mau ulang di hadapan kali ini batuan kristal semua batuan tembus semua dari hampir satu jenis ada beberapa yang berbeda jenis tapi temanya bacan jawa dan bacan aslinya dalam arti bacan yang dari pulau bacan seperti itu dan juga beberapa batuan kristal kabupaten kami ya batuan-batuan ini diantara ini adalah bacan yang dari bacan aslinya 1 2 3 4 ini adalah batuan bacan dari bacan aslinya anggap saja ini bacan ya karena sejatinya bacan itu sejatinya bila dilap itu mineralnya itu krisokola in calcedony guys ya yang namanya bacan itu nama daerah atau daerah penemunya atau daerah yang ditemukan suatu batu biru kayak gini hijau keburuan atau bluish ini namanya bluish ya bukan bluish green lagi kalau bluish green yang ini iya kandar hijau keburuan apa biru kehijauan ya ini udah bluish full udah bukan bluish lagi ya biru ya ini ya Tosca ya maksudnya ya seperti itulah buninya oh yo ho yo ho yo dan ini maksudnya apa guys Tosca bluish atau masuknya apa ya nanti kita akan bahas pada konten kali ini karena batuan-batuan ini sangat menarik sekali untuk dibahas untuk diperbincangkan dan sangat menarik untuk diperdebatkan karena saya juga bukan pakar batu saya juga masih sangat minim pengetahuan tentang batu maka dari itu saya sengaja mengunggah postingan seperti ini biar menjadi bisa menjadi perdebatkan monggo diperdebatkan di komen nggak masalah bila saya salah juga bisa juga dikritik bisa juga dibenarkan lah karena saya juga masih awam lah tentang batu masih belajar apalagi batuan di Indonesia di kabupaten kami bahkan di seluruh dunia itu huyuh huyuh banyak sekali jenisnya ya jadi tidak menuntut kemungkinan untuk sebuah kesalahan karena saya benar-benar masih awam ya guys kali ini kita bahas masalah bacan bacan sendiri ketika itu walaupun ini salah atau mohon dibenarkan ya dari puluh bacan lah anggap saja walaupun bacan itu ada dari bacan doko ada dari galian majiko jenis bacan itu sangat banyak sekali ada palme ada ini itu itu intinya semua itu adalah dari jenis krisokola tapi yang jelas bacan itu katanya atau ditemukan kepuluhannya namanya kepuluhan bacan atau di kepuluhan mana ya saya lupa ya pokoknya mboh lambuk daripada ngomong kok salah hahaha intinya dari Indonesia bagian timur di sini walaupun sama-sama bacan warnanya pun berbeda anda akan menemukan beberapa perbedaan warna ya huyuh huyuh ini ini birunya tua dengan serat kapas yang masih jelas iya udah jelas ya kita banding-bandingkan dulu karena kualitas dari batu bacan juga berbeda-beda dan ini birunya lebih cenderung ke permen relaksa atau permen relaksa ini bukan iklan ya ini udah kristal masih ada hitamnya sedikit dan ada titik putih itu nggak masalah ini udah kristal kristal udah hampir jernih iya walaupun seratnya masih agak kelihatan iya dan ini dua ini nah ini lebih hijau daripada yang ini kotak tapi ini birunya kristalnya mantap joss walaupun ada titik yang lebih putih karena ya memang ini bukan bacaan super atau bukan bacaan high class walaupun udah dikatakan kristal dan mantap joss tapi ya biarpun bacaan-bacaan kayak gini udah ada harganya guys seperti itu nah ini lebih kristal tapi lebih kecil ya nah ini ini alambu pokoknya ada lumutnya yang masih berwarna kekuningan di samping tapi itu tidak menghilangkan efek estetika yang sangat indah ini nah lalu apa yang akan saya bahas ini kan bacaan-bacaan dari pulau bacaan sana ya dari Indonesia bagian timur dari aslinya karena bacaan itu kalau nggak salah itu dipopulerkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu lagi mau gencar-gencarnya akik ya gencar-gencarnya batu itu lagi ngangkat-ngangkatnya Pak SBY dulu mantan Presiden kita Republik Indonesia Pak SBY itu memakai batu bacaan dan sebagai oleh-oleh kalau nggak salah untuk Obama ya Presiden Amerika zaman dulu ya zaman bahwa itu Obama dikasih cendera mata sebuah batu bacaan kristal nah setelah itu batu bacaan terus dor meledak itulah itulah gunanya guys gunanya pemimpin negara kita itu secara tersirat ya mengiklankan hasil bumi kita ya ketika pemimpin kita itu berjalan-jalan atau kunjungan ke luar negeri atau tamu dari luar negeri itu dikasih hadiah batu batu-batuan dari kebumen kek kelawing kek dari tidak hanya bacaan saja ya yang hingga efeknya menjadi efek domino dan menjadi lebih baik sehingga pasarnya itu bisa ke internasional ya bisa juga yang batu panca warna karena garut pernah menjadi sebuah cendera mata untuk ponalo nggak salah apa ya apa si game ya itu saya pernah ingat atau ingat-ingat salah nggak tahu seperti itulah intinya ini juga bisa menjadi sebuah apa ya sebuah motivasi buat kita-kita semua dan buat pejabat-pejabat negeri ini ya ketika ekonomi sedang lesu-lesu kayak gini itu perlu diperlukan sebuah trik dan sebuah terobosan yang kelihatannya sepelet tapi efeknya sungguh sangat besar lah ya itu hanya harapan sebagai rakyat kecil seperti saya oke kita nggak akan bahas lebih jauh dari itu disini juga ada yang namanya bacan Jawa sejatinya bahasan Jawa itu kebumen juga keluar bacan purbalingga tetangga kabupaten kami juga keluar bacan nah ini guys batu ini ini batuan kebumen seratnya mirip bacan nah tapi ciri khas batuan kami untuk nembus warna sampai seperti itu itu sangatlah susah tapi mineralnya bisa jadi sama ya mineralnya bisa jadi sama cuman kelebihannya disini ada pirit-piritnya karena batuan kami terlalu banyak campuran mineral ya saya jelaskan lagi ini bisa jadi walaupun saya belum lab tapi saya sudah pernah mengelepkan jenis-jenis batuan-batuan hijau yang saya harap keluarnya adalah sebuah jadi jet yang kristal ternyata keluarnya krisokola atau bisa dikatakan bacan Jawa tapi tidak jelek juga kalau yang kristal ini belum kristal banget ya guys warnanya hijaunya juga kayak hijau-hijau giyok lah ya kayak mos agat ya ya dan bacan-bacan ini krisokola ini juga belum jenis yang high quality karena high quality juga harganya ya joss tapi ini ya cantik lah dipakai cantik banget kemronius juga dipakai nih kalau tidak salah nah wuh warnanya nyolok dimatuh waduh ngasih lampunya bendengklok hahaha oh iya biar jangan sepanang guys ini juga guys nah ini oke saya turunkan zoomnya dulu oke guys iya ini juga saya duga dalam mineral sebuah mineral krisokola guys saya temukan di pasar ih bukan di pasar setan ini saya temukan dulu di ini di alas keramat dulu waktu uang si bahan ini hijau tapi setelah jadi ini jadinya malah gak jelas kayak gini hehehe jadinya malah nah ini kita lihat seratnya ini bukan serat Sulaiman atau Genggang juga bukan serat apa ya bukan serat kuat ini seratnya mirip banget dengan ini tapi lebih halus lagi nah ini seandainya ini bacan malah justru seratnya lebih halus ini dibanding yang ini ini semua karena ya bacan kristal seratnya kayak gini setahu saya guys nah ya ya gak tau dalamnya mineral apa tapi saya menduga ini juga bisa juga sebuah krisokola ya nah oke kita lanjut ke yang selanjutnya ini nemu batu ini batu hijau hijau kebiruan ya birunya sedikit banget hahaha ini batu kristal nemu bahan tunggal udah pecah waktu itu nemunya bahannya segini itu juga ada di video yang dulu-dulu itu hitam tulitnya hitam legam tapi dalamnya ada warna hijau ngeblok nah ternyata dibikin jadinya seperti ini guys tau gak ini ini apa saya akan coba center agak susah karena apa ternyata lubang di bawah ini terlalu kecil nah ini tembus sebenarnya nah ini mirip sekali seratnya dengan bacan-bacan yang belum kristal ya bacannya udah kristal tapi belum tembus plong nah ini ada kayak serat-serat kayak gini lah kurang lebihnya seperti itu saya juga menduga ini sebuah kristokola saya dulu pernah nge-lab batunya mirip apa disini gak ada yang mirip ya mirip kayak gini tapi lebih hijau lagi hijaunya lebih mudah kalau ini kan cenderung ketoska ya itu keluarnya kristokola guys seperti itu kita langsung kembali ke sini yang besar ini ini belum dibahas sudah gede sendiri kelihatan sendiri malah diabaikan tangisan nanti kan wuhuy ya ini mantap jauh sekali ini batuan asli dari kebumen sayangnya ini saya cuma punya ini dan not for sale pastinya karena apa guys karena dulu saya pernah punya bahannya itu 8 kg sudah berbentuk poles dan saya ngambil itu di anu cara lunai gimana ya saya bayarin punya orang daerah angkara sambung ya itu itu udah bertahun-tahun dikekepin gak boleh dijual akhirnya saya di saya tawar itu boleh nah ketika itu nilalah ya kayak seorang kecil kayak saya itu kan kadang ada butuh datakan ya nah waktu itu saya butuh banget uang dan saya jual ibarat kata ya jual sebelinya lah seperti itu wah dan ternyata tak kira kan dulu bahannya kropos-kropos itu ya kropos-kropos jadi bahannya itu besar tapi ternyata kroposnya itu hanya 1 cm sekitar 1 sampai 1,5 cm dalamnya itu full daging mantap joss sekali dan karena baiknya teman saya itu atau pelanggan saya itu yang juga merupakan orang tetangga kami yang ingin mencoba mengangkat batuan kebumen itu saya dikasih atau disuruh milih lah milih antara batu luar atau batu kabupaten kami ya saya tetap milih yang ini guys saya bangga ya guys walaupun saya itu udah dijual semua saya dikasih doang ini guys ringnya aja ini ring perak guys terima kasih maski demang saya dikasih ini saya gak akan lupa dan gak akan dijual ya mantap joss ini dimnya jumbo sekali tau gak guys ini di lab apa ini saya ada cerita lucu ya dulu waktu ngambil ini bahannya ini maksudnya ya itu saya berharap sekali berharap sekali itu keluarnya sebuah mineral jadit atau jet entah itu neprit jet entah itu jenis lain lebih-lebih kalau jadit itu saya pikir wah kalau keluar jadit itu gagah banget kepala saya tapi saya waktu itu jangan butuh banget saya cuman nyimpil segini terus dikirim semua bahannya dan ternyata ini di lab sampai tiga kali lab kalau gak salah itu keluarnya juga beda-beda guys yang jelas untuk keluar yang paling sama itu yang dua itu sama nah itu yang dua kalau gak salah ya keluarnya itu green quad calcedon tau green quad calcedon itu termasuk mineral langka di kabupaten kami bahkan di Indonesia ya green quad calcedon setahu saya kenyataannya gak tau nah dan ada satu lab keluar juga lagi yaitu chrome apa chrome in calcedoni kalau gak salah green chrome in calcedoni keluarnya chrome calcedon bahasa itunya ini patuh ini guys padahal patuh ini kristalnya mantap joss ini ada titik-titik kayak giyuk ini juga ada mineral-mineral jet cuman komposisi mineral jetnya itu tidak terlalu banyak atau katakanlah sedikit jadi mineral-mineral yang dominan itu yang katakanlah lebih banyak dari yang lain itu yang dikeluarkan maka dari itu hasil lab juga kadang berbeda ya lab satu dengan yang lainnya karena tergantung alat dan tergantung mengidentifikasinya tapi ya semua itu tidak jauh-jauh berbeda atau tidak jauh banget semua itu ya tetap dari kisaran batu gak mungkin batu asli kok di lab keluarnya kok plastik sintetis itu kayaknya gak mungkin karena ini batu asli ya jadi itu masih bisa ditolerir lah seperti itu ini batu sebesar ini dengan dim antara tingginya aja hampir 2 cm guys ini tembusnya masih plong guys bahkan tembusnya sampai 10 cm aslinya mantap ini jauh-jauh jauh-jauh toska kayak gini inilah batuan kami yang perlu dibanggakan walaupun jumlahnya itu tidak banyak nemu paling seumur hidup sekali tapi batu ini itu bisa dibanggakan oke kita lanjut ke yang selanjutnya mohon maaf tidak terlalu banyak nyerocos semoga anda tidak bosan kalau bosan ini kayak sambil madang aja jadi sampai sambil madang sambil madang sambil nonton channel saya dua batu ini kita langsung saja gak perlu pakai lama jadi bukan hanya bolang terus yang saya publikasikan kadang saya juga akan mempublikasikan proses yang lain ya contohnya ada-ada gajah lah saya juga kepingin mempublikasikan berdiri ikan itu sebagai konten itu kan walaupun sekarang lagi jarang ini batu ini dengan warna hijau tua sejatinya dilihat memang agak warna kebiruan nah kalau ini sudah positif yang namanya bacaan jawa guys ya ini di lab keluarnya itu krisokola in kalsedoni kalau bahan ini asalnya ini dari purbalingga ya atau bacaan kelawing bisa dikatakan seperti itu saya ngambil sampel dari teman bacaan ini nah ini ini guys dikebumen aja keluar kayak gini saya pernah kejadian nemu batunya memang warnanya gak solid full kayak gini ada doreng-dorengnya nah ada sahabat MG membelinya ya membelinya orang Jakarta waktu itu langsung dilihat wah ternyata mentunya bacaan guys bos batumu keluar bacaan sih bener iya yakin aku seneng bukan yang jeluk ya iya omong itu nemu sih guys kita santar aja kelihatannya ini gak tembus tapi ini tembus guys uyuh-uyuh ini mirip dengan bacaan cincu seratnya sama kan dengan ini tapi masih halus ini kalau ini bacaan berarti bacaan yang paling halus disantara sini walaupun warnanya yang paling paling kayak gini paling aneh ya ini warnanya hijau banget ini juga kelihatannya batu ini gak tembus mirip nagaswi gak tembus tapi ternyata full tembusnya ya inilah yang dinamakan bacaan jawa baik dari kebumen maupun dari purbalingga batu ini ya inilah yang namanya kan bacaan jawa nah tapi untuk jenis yang giyok giyok jawa itu sementara keluarnya dari kebumen aja guys baru dari kebumen di tempat lain di jawa belum ditemukan kalau gak salah ya tapi kalau bacaan kita di jawa itu bisa ditemukan di purbalingga sementara ya kebumen mineral kisrokola dan garut garut juga keluar kalau garut udah keluarnya itu udah super high quality mineral kisrokolanya inkalsedoninya mantap just sekali nah ini mantap mantap sekali ini salah satu bacaan jawa karena saya untuk sampel dari kebumen sendiri sudah laku semua jadi saya ngambil sampel dari kabupaten kami apa dari kabupaten sebelah atau tetangga nah untuk di kebumen sendiri itu kadang warnanya tidak satu ya tidak sewarna tapi dia keluarnya kisrokola ini juga saya penasaran ini penasaran dan ini penasaran seperti itu malah dulu ini saya harap ini keluarnya sebuah jet ya tapi nyatanya dilihat tiga kali sama yang beli itu tidak mendekati jet walaupun ada unsur jetnya walaupun sedikit seperti itu mungkin dengan anda melihat batuan-batuan yang kinclong yang setar-setar seperti ini jadi refresh otak anda atau bisa dikatakan jadi piknik bisa dikatakan cuci biar tidak terlalu stress nah batuan-batuan kayak gini maka dari itu yang namanya batu memang benar guys itu bisa menghilangkan stress lagi pusing-pusing lihat batu cukup seger temennya batuku kayak gini kok tembusnya dalam seratnya kayak lumut-lumutnya nah itu yang bikin kita jadi tidak gampang stress atau kita lebih relax ya dengan warna-warna batuan seperti ini bersama channel saya Master Godon tetap ikuti terus petualangan saya tetap ikuti terus konten-konten saya karena akan ada selalu yang ada degajah dan selalu yang lain daripada yang lain salam para petualangan semua mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah hei tak tutup monggo guys bukan asing demen bisa WA di deskripsi